Intro Ya halo selamat malam anda kembali menyaksikan program Go Mudik Update Untuk pukul 19 waktu Indonesia Barat Saya Indra Molana Pantau langsung Arus Mudik akan disampaikan langsung oleh produser lapangan kami Angga Dwi Putra yang ada di Cicalengka, Jawa Barat Dan juga Ausirion Dolu yang berada di Stasiun Gambir, Jakarta Timur Kita ke Cicalengka terlebih dahulu bersama dengan Angga Dwi Putra Angga mungkin ini kan setelah buka puasa, sebenarnya lokasi dimana saja Yang sekarang ini bisa digunakan oleh para pemudik untuk sedikit melepas lelah Sambil berbuka puasa tadi misalnya dan juga tentu saja beribadah Ya selamat malam Indra memang sepanjang jalur selatan Setelah melewati Cilenyi kemudian masuk ke Ranca Ekek Dan di titik saya berada sekarang di Cicalengka sebelum masuk ke wilayah Nagrek Ini banyak sekali tempat peristirahatan atau rest area Untuk di area Nagrek sendiri saja setidaknya ada 4 tempat peristirahatan yang cukup besar Dimana ada beberapa fasilitas di dalamnya misalnya untuk servis kendaraan gratis Kemudian juga ada pijat gratis bagi para pengendara motor ataupun pengendara mobil Kemudian juga ada masjid tentu saja untuk tempat sholat seperti itu Jadi memang cukup banyak sepanjang dari Cilenyi hingga ke Nagrek Karena memang ketika sudah memasuki area Nagrek dengan kontur jalanan yang naik dan turun Agak sedikit berkurang Nanti ketika masuk lagi ke area Malangbong atau ke area limbangan maksud saya di Garut Baru kemudian akan ada lagi banyak sekali rest area hingga nanti masuk ke wilayah Jawa Tengah Jadi memang secara jumlah banyak titik-titik termasuk di Cicalengka ini Yang jumlah rest area atau area istirahatnya cukup banyak Dan dari data yang kami terima memang di hari ini di hari Minggu Hamin 5 jumlahnya sudah meningkat dibandingkan dengan hari lalu Dimana hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat Ada sudah ada 56 ribu kendaraan Ini menyemai perolehan kendaraan atau jumlah kendaraan di hari kemarin selama 24 jam Dan sekarang hari ini hingga pukul 6 saja 6 sore sudah mencapai 56 ribu kendaraan Artinya sampai malam nanti akan bisa mencapai 60 ribu lebih kendaraan Indra Baik Angga sekarang kita akan bergeser terlebih dahulu ya Untuk melihat bagaimana suasana arus mudik yang ada di stasiun Gambir, Jakarta Bersama dengan Ausirion dulu Rio kalau kita lihat di belakang Anda terlihat padat sekali penumpang Apakah memang saat ini situasinya adalah salah satu waktu dari puncak arus mudik untuk tahun ini Atau seperti apa? Mungkin bisa Anda gambarkan keramaian yang ada di sana? Selamat malam Indra Seperti yang Anda sebutkan tadi memang benar bagaimana masyarakat di stasiun Gambir, Jakarta Pusat ini Terpampang begitu padat Dan saat ini saya berada di ruang atau pintu masuk selatan stasiun Gambir, Jakarta Pusat Dapat kami sampaikan bagaimana masyarakat yang ada di stasiun ini Menunggu di lantai atau ubin dari pintu masuk selatan stasiun Gambir, Jakarta Pusat Untuk menunggu waktu keberangkatan mereka menuju kampung halamannya Begitu Indra Dan hal ini juga dapat saya sampaikan bagaimana peningkatan penumpang yang terjadi pada tahun ini Meningkat dibandingkan dengan tahun lalu Bagaimana pada tahun 2017 lalu di Hamin 5 Stasiun Gambir memberangkatkan sekitar 16.000 penumpang Dan pada tahun ini Maksud saya adalah stasiun Gambir memberangkatkan di Hamin 5 menuju lebaran ini Sudah sekitar 20.132 di Hamin 5 menuju lebaran 2018 ini Dan Indra untuk antisipasi Membeludaknya para calon penumpang yang akan berangkat di puncak mudik lebaran ini Ada stasiun Gambir menambahkan Menambah sekitar 13 kereta tambahan Ini juga meningkat dibandingkan dengan tahun lalu Bagaimana tahun lalu stasiun Gambir menambahkan sekitar 9 kereta Untuk mengantisipasi membeludaknya calon penumpang yang akan berangkat Dan pada tahun ini stasiun Gambir menambahkan sekitar 13 kereta Untuk memberangkatkan calon penumpangnya menuju kampung halamannya masing-masing Rio mungkin bisakah Anda mendengar salah satu atau dua dari warga pemudik yang akan mudik Apakah mereka mengeluhkan layanan yang ada di sana atau seperti apa kondisinya Rio Maaf Indra, saya kurang dapat mendengar pertanyaan Anda Dapat saya sampaikan bagaimana masyarakat yang menunggu di ruang atau di pintu Masuk selatan stasiun Gambir Jakarta Pusat ini Mereka tidak ada, berdasarkan pantauan kami Seperti yang Anda dapat sampaikan Mereka tidak, saya tidak melihat bagaimana keresahan masyarakat Atau calon penumpang yang akan berangkat Karena mereka sudah sangat menunggu dengan Sudah sangat menunggu jadwal keberangkatan mereka Bagaimana walaupun mereka harus menunggu hampir lebih dari 5 jam Atau berdasarkan pantauan kami Ada yang calon penumpang yang menunggu sejak pagi hari tadi Mereka tidak terlihat resah Walaupun harus menunggu juga untuk duduk-duduk dan bersilah di lantai stasiun Gambir ini Mereka tidak keresahan Karena mereka sudah menunggu dan antusias untuk pulang ke kampung halamannya Begitu Indra Baik Rio, terima kasih atas laporan dari stasiun Gambir Sebelumnya ada Angga Dwi Putra Melaporkan langsung juga Demikian Go Mudik Update Untuk kali ini kami akan terus perbarui informasi seputar harus mudik Lebaran 2018, 1 jam mendatang Dan Anda bisa mendapatkan informasi terkini seputar lalu lintas harus mudik Melalui aplikasi Go Mudik CNN Indonesia Yang dapat diunduh di smartphone, Android, serta iPhone Saya Indra Molana, terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!